Hai berikut berita ASEAN Games 2023 hari ini beserta kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan kontingen Indonesia di hari ini musik berikut ini merupakan daftar lengkap beraih medali kontingen Indonesia hingga di hari ini medali pertama yaitu medali pelunggu diraih oleh Chelsea Corputi dan Mutia Rahma dari cabur rowing lightweight women's double schools medali kedua yaitu medali perak diraih oleh Edgar Xavier Marcello dari cabur musuh Matt Changkwan medali ketiga yaitu medali pelunggu diraih oleh Ihram dan Memo dari cabur rowing men's double schools medali keempat yaitu medali pelunggu diraih oleh Asihan Patiha dan Tim dari cabur rowing men's egg medali kelima yaitu medali mas diraih oleh Muhammad Sejahtera Putra dari cabur menembak men's 10 meter running target medali ke-6 yaitu medali perunggu diraih oleh Muhammad Badri dan Tim dari cabur menembak men's 10 meter running target medali ke-7 yaitu medali mas diraih oleh Muhammad Sejahtera Putra dari cabur menembak men's 10 meter running target mix run medali ke-8 yaitu medali perunggu diraih oleh Muhammad Badri dan Tim dari cabur menembak men's 10 meter running target mix run medali ke-9 yaitu medali mas diraih oleh Haris Horatius dari cabur musuh men's Nangkwan dan Nangwan medali ke-10 yaitu medali perunggu diraih oleh Seraf Naro dari cabur musuh men dauso dan Gunsu medali ke-11 yaitu medali perak diraih oleh Sanggu Dharma dari cabur skateboard main street medali ke-12 yaitu medali perunggu diraih oleh Tarisha Florentina dari cabur musuh women's sanda 52 kg medali ke-13 yaitu medali perak diraih oleh Samuel Marbun dari cabur musuh men's sanda 68 kg medali ke-14 yaitu medali perunggu diraih oleh Feni Bahtiar dan Tim dari cabur menembak women's team 10 meter running target medali ke-15 yaitu medali perunggu medali ke-15 yaitu medali perunggu diraih oleh Aldillah dan Jenis Jen dari cabur tenis women doubles medali ke-16 yaitu medali perunggu medali ke-16 yaitu medali perunggu diraih oleh tim Indonesia dari cabur sepak takraw women's team regu medali ke-17 yaitu medali emas diraih oleh Amelia Nur Siva dari cabur cycling BMX racing nomor women's race medali ke-18 yaitu medali perunggu diraih oleh Jasmine Azhara Setiobudi dari cabur cycling BMX racing nomor women's race medali ke-19 yaitu medali emas diraih oleh Rahmat Elwin Abdullah dari cabur angkat besi kelas 73 kg putra medali ke-20 yaitu medali perunggu diraih oleh Raja Salsabila dari cabur pancetebing speed putri medali ke-21 yaitu medali emas diraih oleh Desak Maderita dari cabur pancetebing speed putri medali ke-22 yaitu medali perunggu diraih oleh Patrick Leonardo dari cabur pancetebing speed putra berikut daftar negara peserta dan kelasmen perolehan medali Asian Games 2023 di hari ini di penggap pertama ada Cina dengan tolehan 161 medali emas 90 medali perak dan 46 medali perunggu di penggap kedua ada Jepang dengan tolehan 33 medali emas 47 medali perak dan 50 medali perunggu di penggap ketiga ada Korea Selatan dengan tolehan 32 medali emas 42 medali perak dan 65 medali perunggu di penggap keempat ada India dengan tolehan 15 medali emas 26 medali perak dan 28 medali perunggu di penggap kelima ada Uzbekistan dengan tolehan 14 medali emas 15 medali perak dan 21 medali perunggu di penggap ke-6 ada Cina Taipei dengan tolehan 12 medali emas 10 medali perak dan 18 medali perunggu di penggap ke-7 ada Thailand dengan tolehan 10 medali emas 11 medali perak dan 19 medali perunggu di penggap ke-8 ada Korea Utara dengan tolehan 7 medali emas 10 medali perak dan 6 medali perunggu Dan di pinggan ke sembilan ada Bahrain Dengan torehan 7 medali mas 1 medali perak dan 4 medali perunggu Selanjutnya di pinggan ke sepuluh ada Hongkong Dengan torehan 6 medali mas 15 medali perak dan 24 medali perunggu Di pinggan ke sebelas ada Iran Dengan torehan 6 medali mas 14 medali perak dan 16 medali perunggu Di pinggan ke dua belas ada Indonesia Dengan torehan 6 medali mas 3 medali perak dan 13 medali perunggu Di pingat ke-13 ada Kazakhstan dengan torehan 5 medali emas 10 medali perak dan 32 medali perunggu Di pingat ke-14 ada Singapura dengan torehan 3 medali emas 6 medali perak dan 4 medali perunggu Dan di pingat ke-15 ada Malaysia dengan torehan 3 medali emas 4 medali perak dan 16 medali perunggu Selanjutnya yang ke-16 ada Qatar Yang ke-17 ada Kuwait Yang ke-18 ada Arab Saudi Yang ke-19 ada Tajikistan Yang ke-20 ada Vietnam Yang ke-21 ada Filipina Yang ke-22 ada Uni Emirat Arab Yang ke-23 ada Macau Yang ke-24 ada Kyrgyzstan Yang ke-25 ada Mongolia Yang ke-26 ada Jordania Yang ke-27 ada Sri Lanka Yang ke-28 ada Turkmenistan Yang ke-29 ada Pakistan Yang ke-30 ada Oman Yang ke-31 ada Brunei Darussalam Yang ke-32 ada Afghanistan Yang ke-33 ada Laos Yang ke-34 ada Iraq Yang ke-35 ada Bangladesh Yang ke-36 ada Lebanon Yang ke-37 ada Bhutan Yang ke-38 ada Kamboja Yang ke-39 ada Maladewa Yang ke-40 ada Myanmar Yang ke-41 ada Nepal Yang ke-42 ada Palestina Yang ke-43 ada Syria Yang ke-44 ada Timboleste Dan yang terakhir ada Yemen Mari kita doakan semoga kontingen Indonesia Bisa berprestasi di ASEAN Games 2023 Dan dapat membawa mendali emas ke Indonesia Kira-kira berapa emas yang akan diraih oleh kontingen Indonesia Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!